Intro Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Dampak pesawat rusak 20 kloter calon haji Embarkasi Solo terlambat terbang ke Tanah Suci. Sapi kurban di Pasar Wagepati mulai naik harga mendekati perayaan Idul Hadha. Berawal dari saling ejek karena beda geng motor, seorang pelajar di Magelang dianiaya hingga menerita 12 luka tusukan. Sebanyak 20 kloter calon haji Embarkasi Solo terdampak keterlambatan pesawat, akibatnya PPIH Embarkasi Solo harus merekayasa jadwal keberangkatan jamah calon haji Embarkasi Solo. Kerusakan pesawat Geruda pada tanggal 23 Mei lalu berdampak pada keterlambatan keberangkatan pesawat untuk 20 kloter calon haji Embarkasi Solo. PPIH Embarkasi Solo mencatat perubahan waktu keberangkatan akibat kerusakan pesawat terjadi pada kloter 41 hingga kloter 61. Rata-rata keterlambatan jadwal penerbangan antara 4 hingga 17 jam. Keterlambatan terjadi karena maskapai Garuda Indonesia harus mencari pesawat pengganti untuk mengangkut rombongan jemaah haji. Selain mundur, ada sejumlah kloter yang berangkat lebih cepat dari jadwal semula. Akibatnya, PPIH Embarkasi Solo harus menjadwalkan ulang seluruh jadwal penerbangan dan kedatangan jemaah. Agar jemaah tidak terlalu lama menunggu dan tidak terjadi penumpukan baik di asrama haji Donohu dan Boyolali dan Bandara Adi Sumarmo, PPIH memberlambat jadwal kedatangan jemaah dari daerah asal ke Embarkasi Solo dan memperpanjang waktu singgah jemaah haji saat berada di asrama haji Donohu dan Boyolali. Maksudnya, kedatangannya di sini yang kita tunda atau keberangkatannya dari asrama yang kita tunda. Bahkan ada borai yang maju. 4 dari 4 sampai 6, 1 itu penyesuaian jadwal? Penyesuaian jadwal. Setelah itu normal kembali? Mudah-mudahan normal sampai kloter 100. Mudah-mudahan. Pokoknya Garuda kita doakan bersama. Kloter 54 dari kota Yogyakarta jadi salah satu kloter yang terdampak dari terlambatnya jadwal keberangkatan. Seharusnya, kloter yang berisi 360 calon haji itu berangkat pada Senin Subuh. Namun mundurnya jadwal penerbangan membuat para calon haji baru terbang pada Senin Siang. Mundurnya jadwal keberangkatan ini dimanfaatkan para jemaah untuk beristirahat di asrama haji Donohudan. Positifnya kami yang semula harus terbang malam-malam sehingga mengurangi jatah kami untuk beristirahat. Ini kami sekarang terbangnya di siang hari sehingga sebelumnya kami dari sisi penerbangan kami ya, kami bisa beristirahat dengan cukup. Kemudian kesehatan kami Alhamdulillah mungkin lebih segar, lebih fresh dan insya Allah siap untuk terbang dengan lebih sehat. Hingga 26 Mei lalu, 60 dari 152 kloter mengalami keterlambatan pesawat. Hal ini membuat Kementerian Agama mengevaluasi penerbangan calon haji dari Garuda Indonesia serta mitigasi untuk mengatasi keterlambatan penerbangan yang mencapai 39,47 persen. Yuli Anto melaporkan dari Boyolali. Di tengah hirup piko keberangkatan calon haji ada puluhan pramuka yang ikut membantu, mulai dari mendorong kursi roda hingga membawakan koper para calon haji. Kegiatan itu dilakukan anggota pramuka kuartir cabang gerobukan dengan senang hati. Ada pemandangan berbeda saat para jemaah calon haji kloter 61 ini akan berangkat ke asrama haji Donohu dan Boyolali. 23 anggota pramuka kuartir cabang gerobukan hadir membantu para jemaah yang menggunakan kursi roda serta membawakan koper masuk ke pendopo Kabupaten Gerobukan. Di saat bersamaan kemenang gerobukan terus mengingatkan calon haji untuk menjaga kesehatan dan banyak minum air putih karena di Arab Saudi tengah dilanda cuaca ekstrim. Kuloter ekstrim sudah kami sosialisirkan kepada jemaah untuk banyak minum air putih dan juga menjaga kondisi, banyak peristirahat dan supaya jemaah di Mekah, di Mantinah nanti bisa menasangkan. Kloter 61 adalah kloter ketiga yang diberangkatkan dari Gerobogan. Total ada 4 kloter dengan jumlah 1.199 calon haji yang akan bertolak ke Tanah Suci. Arief Nur melaporkan dari Gerobogan. Setelah menabung selama 20 tahun, seorang kuli angkut di Kudus akhirnya berangkat haji. Tak sendiri, sang kuli berangkat bersama sang istri. Keberhasilan datang kepada mereka yang terus berusaha, meski saat segala sesuatunya terlihat sulit. Iskan Eng Santoy terharu mengenang usahanya sejak jadi kuli angkut di kampungnya, mengemudikan angkut hingga berternak kambing sehingga mampu membawanya ke Tanah Suci menunaikan ibadah haji bersama istri tahun ini. Mulai tahun 2012 aku nabung, mulai awal kerja dari kuli panggul sampai kuli penderahan di kol berondol. Terus kita rintis mulai awal sampai aku ternak kambing mulai satu sampai sehingga 30 biji. Warga desa Ngembal Kulon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus terus-menerus menyisihkan penghasilan sejak 2001 untuk menabung agar bisa menjalankan rukun Islam yang kelima. Permodal kalem biskut bekas, seluruh penghasilan yang didapat terkumpul sebanyak 50 juta rupiah. Dan pada tahun 2012, ia mendaftar haji bersama sang istri, Muntamah Rukan Yasiminin. Setelah itu aku mulai menabung, tapi nggak dibang ya. Di kaleng-kaleng suwet, kita lubangi, terus nabung mulai 20 ribu sampai 50 ribu. Terus belum ada uang ratusan ribu itu aku, baru uang 50 ribu aku udah rintis menyabung-nabung karena apa? Kita ingin lebih masuk. Pria berusia 61 tahun ini bercerita tidak pernah memilih-milih pekerjaan. Memikul genteng, batu bata, kayu, dan pasir, ia lakukan sebab penghasilan menjadi kuliah angkut dalam sehari sangat kurang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kalau ada orang yang nyuruh mat, balok kayu, aku ya ikut kerja, ikut manggul, ya juga yang nyoper, terus ikut keli genteng, manggul genteng, ya aku juga ikut manggul genteng. Karena kalau banyak nyoper saya saja itu bayaran nggak bisa buat beli makan sehari-hari. Namun semua usaha iskan berbuah manis. Ia bersama 1.300 lebih calon haji asal kudus, kini tinggal menunggu giliran untuk berangkat ke Tanah Suci. Arief Nur melaporkan dari Kudus. Menjelang Hari Raya Idul Arha, 1.445 Hijriah, harga sapi di pasar Wagepati mulai mengalami kenaikan. Kenaikan harga hingga 1 juta rupiah per ekornya. Pusat penjualan sapi terbesar di Pati, pasar Wagep, mulai bergeliat. Banyak pembeli berdatangan. Harga sapi juga mulai naik hingga 1 juta rupiah per ekor. Meski harga naik, namun pembeli justru semakin banyak dari mereka yang ingin berkurban saat Idul Arha. Tidak hanya pembeli lokal, pembeli dari luar daerah juga berdatangan. Semakin tingginya permintaan memicu naiknya harga sapi. Ini pembelinya sudah mulai banyak Pak? Sudah lumayan, sudah mulai. Dari pasar ini sudah mulai. Sudah laku. Ini beli teman, bawa ke Jakarta. Untuk kiriman di Jakarta. Harganya ini ada kenaikan sedikit dari hari biasa. Ini harga mulai naik sejak apapun Pak? Sejak 2 minggu yang lalu Pak. Tapi sebaran juga mulai naik. Sebaran, untuk fitri. Para pembeli di pasar Wagepati kebanyakan mencari sapi jenis pegon, simental, dan limosin. Sapi-sapi jenis ini diminati karena memiliki bobot yang besar dan kualitas daging yang baik. Harga sapi di pasar Wagepati bervariasi mulai dari 19 juta hingga 30 juta rupiah. Tergantung jenis dan beratnya. Diperkirakan harganya akan terus naik sampai datangnya hari raya Idul Adaha. Arif Nur melaporkan dari Pati.